Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo para sobat-sobat dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan memprediksi dan sedikit mengulas alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan seperti yang sudah kita lihat dimana disitu Arya yang telah mengejar Rudok karena Arya tidak ingin keselamatan ataupun ancaman-ancaman yang mana telah dikatakan kepada anak yaitu Arya dari mulutnya Rudok yang mana kekeh Rudok akan memisahkan antara dede setara bersama anaknya itu Abang Arya sedangkan di sisi lain Arya tidak terima dengan hal seperti ini dan disitu maka terjadilah baku hantam antara orang tua bersama anaknya karena di sisi lain Arya walaupun dia sudah tahu itu ayah kandungnya namun dengan sifat-sifat yang akan memisahkan dan akan merencanakan rumah tangganya untuk berbubar ataupun pisah jadi Arya pun berani untuk melawan dan untuk membela rumah tangganya agar tidak bisa dipisahkan oleh ayahnya itu Rudok sedangkan di sisi lain disitu Mimi yang mana with Mimi yang sedang curhat bersama temennya ataupun karyawan ataupun pegawai di kantornya Mimi karena Mimi telah menanyakan tentang masalah suaminya itu Niko yang mana Niko yang selalu pulang telat ataupun kecurigaan Mimi takutnya Mimi Niko itu main lagi bersama Ayumi dan di sisi lain disitu Mimi pun curhat kepada temennya nah oke guys seperti biasanya mimpin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan Mari kita doakan para pemain dan krum sinetron cinta setelah cinta ini agar diberi keselamatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa juga Bunda doakan dan duku sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu bertengger di retim nomor satu dan doakan juga channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga amin ya rombal amin disitu terlihat dede stala yang mana telah bersalin ataupun mau melahirkan dengan cara operasi ataupun sasar ya guys namun disitu tiba-tiba rudok kembali untuk menghalangi anaknya anaknya karena rudok tidak ingin anaknya selalu dekat walaupun posisi seperti ini namun rasa tanggung jawab Arya kepada istrinya dia pun akan melawan lagi dan dia membantah kepada ayahnya yaitu rudok sedangkan rudok terus mengasih saran tinggalkan perempuan itu jangan dekatin namun disitu Arya tidak ingin mengikuti kata-kata ayahnya itu rudok disitu Arya tidak mengerti apa penyebabnya dan apa tujuannya sebagai ayah kandungnya menyuruh anaknya untuk meninggalkan perempuan yang sangat begitu dicintai yaitu dede stala guys di sisi lain disitu terlihat stala yang mana akan menjalani operasi karena akan melahirkan ataupun untuk persalinan disisi lain dokter pun akan siap-siap untuk membantu dede stala untuk melahirkan disitu Arya yang sedang melihatin dari kejauhan karena dia sangat khawatir sekali terhadap istrinya yang melaksanakan akan lahirkan dan disitu sedangkan Arya yang sangat begitu mencintai dan dia pun masih berpikir dan kepikiran tentang ayahnya yang mana rudok yang ingin selalu memisahkan dirinya namun Arya pun tidak bisa untuk membiarkan hal seperti ini karena dede stala yang begitu sangat dicantai dan sangat disayangi maka apapun yang akan terjadi kepada Arya dia akan hadapi siapapun itu orangnya yang akan memisahkan dan menjauhkan dirinya dengan istri yang sangat dicintainya dia akan berontak dan akan melawan oke guys di adegan-adegan selanjutnya dimana ayumi maaf dimana disitu Mimi yang selalu pengen tahu gerak-gerik Niko yang sekarang terus curhat pas curhat Niko datang dan Niko pun langsung bertanya kepada Mimi bahwasannya siapa dan apa yang harus dipantau terus namun disitu nyaris ketahuan antara Mimi bersama temennya yang lagi curhat dan lagi menyuruh untuk memantau dan melihat gerak-gerik Niko karena kecemburuan Mimi terhadap ayumi namun disitu ayumi bisa mengecohkan pembicaraan dan ayumi mengatakan bahwasannya harus memantau pekerjaan yang mana pekerjaan yang akan dialihkan alhasil disitu Niko percaya dengan kata-kata dari ayumi dan disitu ayumi pun langsung senang karena Alhamdulillah Niko tidak mencurigai dirinya disitu langsung Niko pun membawa sebuah nasi ya guys yang mana nasi tersebut untuk makan istrinya yaitu Mimi namun dan disitu Niko pun masih berpikir tentang kesehatan dan permasalahan Mimi bersama suaminya dan disitu namun Niko pun berpikir dan dia pun berkata di dalam hatinya bahwasannya jauhkan pikiran tersebut aku sudah mempunyai seorang istri yang bernama Mimi aku tidak ingin kembali seperti dede setara dulu permasalahan di dalam rumah tangga yang masih kacau dan kacau ya guys oke guys mungkin sampai disini dulu mimpin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh